KOMISI 9 DPR RI mendorong insentif dan vaksinasi bagi tenaga kesehatan dapat tersalurkan dengan baik. Ditemui saat menghadiri rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Komplek Parlemen Senayin Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Nadlifah prihatin atas banyaknya tenaga medis yang meninggal dalam bertugas menangani COVID-19. Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah mengawasi pendistribusian vaksin tahap awal yang ditujukan kepada tenaga kesehatan. Yang hari-hari ngambil barang dan sebagainya, ini juga perlu mendapatkan insentif. Ini perlu mendapatkan insentif dan mereka harus divaksin lebih dulu. Anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana mengatakan, vaksinasi tahap awal yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan perlu didukung penyederhanaan sistem pendaftaran seperti melalui online. Memang saya dengar ada di satu kabupaten mulai dari PKK-nya sudah dapat vaksin, lain-lainnya sudah dapat vaksin. Bukan tidak boleh, tapi seharusnya setiap daerah memprioritaskan nakesnya dulu untuk vaksin. Pemerintah menargetkan total 1.468.764 vaksinasi tenaga kesehatan di tanah air. Dari total sasaran vaksinasi adalah 181.554.465 masyarakat Indonesia. Komen melaporkan.